Kecelakaan ini melibatkan mobil dinas pelat merah dengan nomor polisi S1273AP yang menabrak truk syarat muatan penuh bernomor polisi S1940JR. Mobil dinas dikemudikan Sony Sumiarsono, 47 tahun, camat Sugiwaharas, terlihat ringsek di bagian depan. Sementara truk bermuatan barang bekas juga ringsek di bagian depan. AKP Ngatimin, Kapolsek Kapas mengaku kronologi kejadian, awalnya mobil dinas melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur ke barat. Saat di TKP, mobil menghindari motor di depannya, lalu kendaraan mengalami oleng ke kanan dan terdengar suara letusan ban diduga berasal dari mobil dinas tersebut. Kondisi ini membuat pengemudi tidak mampu mengendalikan kendaraan dan menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Para korban hanya mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, guna mendapatkan perawatan intensif. Akibat kecelakaan tersebut, jalur penghubung Bojonegoro-Surabaya padat merayap, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.